Selamat siang Mbak Kinkin dan teman-teman semua Hari ini saya akan presentasikan penelitian saya yang berjudul Persepsi para penonton mengenai daya tarik MPLID 6 Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Stefanus Josef dengan NIM 14106-18036 Selanjutnya Bab 1 pendahuluan Latar belakang masalah dari penelitian ini berawal dari hobi yang digemari oleh peneliti Dan juga data yang dikutip dari The Loadout Yang mengatakan bahwa MPLID Season 6 Menduduki peringkat nomor 2 diantara 10 turnamen paling banyak ditonton di dunia Selanjutnya Masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Mengetahui persepsi para penonton mengenai daya tarik MPLID Season 6 Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah Daya tarik MPLID bagi para penonton Menurut persepsi mereka Hal ini juga didasarkan pada keberhasilan Pertandingan ini dalam mencapai peringkat kedua Dari versi data The Loadout Selanjutnya Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah Terbagi menjadi dua Yang pertama ada kegunaan teoritis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan Terutama terkait dengan masalah dalam penelitian ini Yang kedua Kegunaan praktis dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai penerapan studi deskriptif Dalam kaji daya tarik MPLID 6 bagi para penonton Selanjutnya Kerangka konseptual disini Saya memakai teori persepsi Menurut Soehartanto Dalam penelitian Kiswantoro dan Damiasi Di dalamnya Soehartanto mengatakan Persepsi adalah bentuk proses dari seorang individu Dalam mengelola dan Menggunakan rangsangan yang ia terima Dalam penelitian ini Peneliti berusaha Mengetahui Persepsi apa yang diberikan oleh para penonton terhadap Pertandingan MPLID 6 Selanjutnya Bab 2 Metodologi penelitian Deskripsi lokasi penelitian yang akan dipakai oleh peneliti adalah Secara daring Dengan cara menyebarkan Google Form terbuka Yang di dalamnya tidak hanya ada jawaban ya dan tidak Tapi informan diharuskan untuk memberikan alasan Dan yang kedua sumber data yang Yang akan diperoleh nantinya Diberikan oleh informasi Informasi yang akan ditampung ke dalam Google Form Dan informasi yang akan peneliti pakai pada penelitian ini adalah Informasi kunci Yang dimana pada penelitian ini adalah seorang anggota dari grup yang bermain dan nonton pertandingan Mobile Legends Sementara informan Intinya adalah anggota grup lain yang direkomendasikan oleh sang informan kunci Selanjutnya Teknik pengumpulan data pada penelitian ini Menggunakan Purposive sampling Karena pada penelitian ini Peneliti akan memilih salah satu grup Daring yang ada di open line chat Dan teknik kalibrasi keabsahan datanya Didasarkan pada latar belakang informan kunci maupun informan inti Yang didapatkan secara langsung Melalui media daring Yang sudah disebutkan sebelumnya Melalui line open chat Selanjutnya Teknik analisis data yang digunakan Dan nantinya adalah Peneliti menggunakan teknik coding Yang menurut Saldana dalam Mahpur adalah sebuah prosedur Dalam mengumpulkan kata atau frase Yang dijadikan sebagai bahan dasar fakta Psikologi yang nonjol Memberikan esensi fakta Atau mendandai Punculan atribut psikologi yang kuat Dari beberapa kumpulan bahasa atau data visual Sekian dari presentasi saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Selamat menikmati